Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di channel Jejak-Jejak Muhammadiyah. Channel ini ingin mengungkap berbagai hal atau Jejak-Jejak Muhammadiyah yang tercecer, yang tidak kita temui di kurikulum-kurikulum sekolah maupun kuliah. Dan seperti biasa, narasumber kita adalah Bapak Dr. Andes Haji Sukri Yanto A.R.M.Hum. Assalamu'alaikum Pak Sukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kali ini Pak Sukri kita akan bincang-bincang terkait dengan sesuatu yang mungkin pemirsa belum tahu ya. Saya dengar sering ada piala Suratin Cup ya. Atau Suratin Cup di tingkat nasional gitu ya. Dan saya dengar itu tokoh Suratin ini juga ada kaitannya dengan Muhammadiyah. Benar nggak Pak? Benar. Sangat benar. Gimana itu Pak ceritanya? Jadi begini, Kiai Dahlan itu waktu kira-kira tahun 1908 mulai perkenalan dengan Pak Budi Utomo. Ada di antara salah seorang yang bernama Raden Ngabeyi Sosro Sugonto. Yang di sekitar Budi Utomo itu. Raden Ngabeyi Sosro Sugonto itu teman Kiai Dahlan, murid Kiai Dahlan dalam bidang kemasyarakatan. Kalau sekarang ya sosiologi lah gitu. Tetapi, eh guru Kiai Dahlan dalam bidang kemasyarakatan, tapi murid Kiai Dahlan dalam bidang agama. Jadi kalau ada masalah-masalah agama, Pak Sosro Sugonto itu tanya-tanya kepada dia. Sosro Sugonto ini punya anak namanya Suratin. Ketika lulus dari, mungkin ITB ya, dia kan ke negeri Belanda. Tapi dilarang oleh ayahnya. Ayahnya, udah kamu di sini saja, di Jogja saja. Kebetulan pada waktu itu, kira-kira tahun, ya mungkin 1927-1928 itu, kalau enggak tahu. Pak Farid Ma'ruf. Oh ya, ya. Kemudian dikenal sebagai Profesor. Itu kan salah satu peserta pengajian Wal Asri. Ada pengajian Wal Asri ya. Yang dipimpin, yang ketika Kiai Dahlan pertama pulang. Di antara murid-muridnya itu, beliau waktu itu ketua kelompoknya dicari yang termuda, yang bernama Hajit, Raten Hati Hajis.